Kalau kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita bicara Kalau kita bicara Palestine, dari sejarah zaman dulu ya baik dalam Bible sekalipun berjanjian lama, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam siroh Nabawiyah dalam buku-bukunya orang Yunani, buku-bukunya orang Persia, buku-bukunya orang Romawi sekalipun itu gak ada yang menyebut negeri-negeri Israel itu gak ada coba, bentikan bahkan teman-teman perlu tahu ya di dalam buku yang berbahasa Latin dan Yunani ya itu menyebut daerah yang dikuasai oleh Hercules ya, Kaisar Heraklius kemudian nanti terakhir di tangan Titus yang kemudian meratakan Haikal Sulaiman, rata dengan tanah, dia bakar itu mereka menyebutnya itu, itu kan sebuah jajahan daripada Romali ya, dan itu menyebutnya sebagai provinsi Syiroh Palestine, bukan Syiroh Israel apa itu Syiroh Palestine? Syiroh Palestine itu adalah wilayah yang menaungi mulai dari Syria sampai Palestina nah, orang Islam menyebutnya apa? Syam kenapa Syam? dia Syam itu dari kata Syamail maksudnya apa? di sebelah kirinya Jaziroh Arab ada pun sebelah kanan yang disebut Yaman Yaman itu dari kata Yamin di sebelah kanannya Jaziroh Arab nah, artinya apa? walaupun orang Barat sekalipun orang Yunani dengan buku-buku mereka yang tertua orang Romawi sekalipun yang ada di Vatikan sana tidak pernah menyebutnya negeri Israel enggak ada ini negeri Palestina dari dulu bahkan yang lebih tua dari itu dari catatan bangsa Fenisia bangsa-bangsa Amalek memang Palestina negeri itu nah, artinya apa? kalau ada hari ini mengatakan ini negara Israel kamu tuh mimpi kamu bangun dari mimpi buruk terus kamu bilang itu negara Israel kamu mimpi atau gimana? ya kan? enggak ada itu negara yang namanya Palestina dari dulu nah, satu tambahan buat teman-teman sekali ya ada pun negeri Palestina ya kan? adalah negeri yang haknya itu adalah untuk orang-orang yang taat kepada para nabi dan itu pun disebutkan dalam Torah dalam bukunya orang Yahudi kenapa mereka berhak? karena mereka mengaku keturunan Abraham mewarisi iman Abraham sehingga mereka berhak nah, hari ini yang paling mewarisi iman Abraham adalah umat Islam kenapa? umat Islam beriman kepada nabi semuanya ada pun orang Yahudi pilih-pilih Allah pada nama Al-Quran kami tidak membeda-bedakan para nabi semuanya kami imani mau dia bani Israel dia bangsa Arab atau dia bangsa Romawi dia nabi Allah kita imani nabi mana yang diingkari sama umat Islam? saya tanya enggak ada tapi kalau orang Yahudi bahkan bani Israel sendiri nabi Isa alaihissalam bangsa dia sendiri dia ingkari bahkan Yahya ketika lagi sholat dipenggal kepalanya taruh di nampan kasih ke Hercules bayangkan bahkan nabi Zakaria digergaji perutnya oleh bani Israel makanya Allah katakan ya kan hei bani Israel kalau kau mengaku kau berhak atas tanah Palestina maka kenapa setiap kali aku mengutus Rasul-Rasul utusanku dengan sesuatu wahyu atau dalil yang tidak kau sukai ahwa itu kan kesukaan sebagian nabi itu kau dustakan dan lebih parah dari itu sebagiannya kau bunuh siapa yang kau bunuh Yahya Zakaria bahkan mereka mencoba membunuh Isa tapi Allah selamatkan nah artinya apa kalau kita bicara yang berhak atas tanah Palestina adalah orang yang beriman kepada nabi tidak membedakan sedikit kenapa orang-orang Yahudi itu berhak karena dulu dia beriman kepada para nabi leluhur mereka kepada nabi tapi Yahudi yang hari ini enggak dia pilih-pilih makanya kalau mereka berargumentasi bahwasannya dulu Sulaiman nenek moyang kami Sulaiman mana ada nabi yang dia ingkari dia beriman kepada nabi-nabi di atas dia bagian dia beriman kepada Ismail alaihissalam ya kan oh dia beriman saya kan mengikuti Daud Daud mana ada dia mengingkari nabi Muhammad seandainya bahkan kata Allah jangan bahkan nabi Muhammad jangan kan Daud Musa hadir di zaman nabi Muhammad gak ada alasan untuk dia ingkar kepada nabi Muhammad dia harus jadi anak buahnya nabi Muhammad nah artinya apa kalau kita bicara berdasarkan dalil yang berurutan baik yang terperluh dalam kitabnya Yahudi ataupun kitabnya Islam yang berhak atas tanah Palestina adalah kaum muslimin tetapi teman-teman perlu ketahui yang berhak memang kaum muslimin dari masa ke masa dan nabi-nabi dari Bani Israel dan orang-orang yang beriman semua muslim karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman artinya berserah diri Allah perintahkan ini patuh gak membangkang Adam itu patuh kenapa Allah perintahkan ini patuh ya kan tapi kalau setan gak ada ingkar makanya dia bukan muslim setan itu Adam Islam tapi masalahnya teman-teman saya kasih tau walaupun tanah Palestina itu haknya kepada kaum muslimin dari masa ke masa ya kan Dawud ya muslim ya jangan dibilang Dawud Yahudi jangan mau Sulaiman juga muslim Musa muslim Yusa muslim semuanya Isa muslim nah tapi Palestina itu dari zaman dulu sampai sekarang teman-teman bisa buka sejarah mau sejarah Islam kah dalam bahasa Arab kah sejarah Yahudi kah dalam bahasa Ibrani dan Aram atau sejarah orang-orang Masa Oni dalam bahasa Yunani dan Romawi atau Latin teman-teman perlu ketahui bahwa tanah itu akan dipegang otoritasnya oleh orang-orang yang menang perang nah kalau kalah perang walaupun dia berhak dia gak pegang otoritas nah hari ini kita kalah perangnya wajar ya kan tapi ada waktunya kita menang kenapa sekarang kita lihat ya dulu tanah Palestina dikuasai oleh orang-orang pala penyembah berhala yaitu bangsa Amalik mereka menyebutnya Amalik dalam bahasa Ibrani tapi di bawah pimpinan Dawud ya kan dan dituruskan oleh putranya Sulaiman akhirnya Yerusalem direbut nah artinya apa akan ada waktunya orang-orang beriman itu menang jangan khawatir akan ada waktunya kita ini menang akan ada waktunya tenang aja semua itu ada waktunya kenapa karena zaman dulu pun Dawud bisa mengalahkan Goliat atau Jalut yang tingginya luar biasa ya orang raksasa ya itu kemudian Sulaiman berhasil mengalahkan mereka nah ketika dijajah oleh Nebukadnezar dari Babylonia dijajah oleh Raja Ahasuerus dari Syria kemudian direbut direbut kembali oleh Nabi-Nabi Bani Israel kemudian direbut lagi oleh siapa oleh orang Persia sampai akhirnya direbut kembali oleh orang-orang Bizantium dari Yunani yang terakhir itu orang Bizantium nah kemudian siapa yang membebaskan yang membebaskan adalah Umar bin Khattab khalifah kedua pemuslimin tapi setelah Umar meninggal tidak lama kemudian kita melemah nih ya kan diambil lagi sama koalisi perang salib dari Romawi dibawa pimpinan Raja yang dari Inggris itu siapa namanya Raja Hendrik kalau gak salah ya diambil alih ya diambil alih sampai akhirnya muncul seorang pahlawan dari salah satu suku Persia jadi Persia itu bangsa yang besar sebagian masuk Islam ada salah satu suku dari Persia jadi kan bangsa Indonesia itu ada sukunya ada suku Jawa suku Sumatera suku dan sebagainya jadi orang Persia itu ada salah satu suku yang jumlahnya gak banyak namanya suku Kurgi Kurgi itu Persia ya teman-teman harus terus di Arab Kurgi itu orang Persia namanya dia adalah sholahuddin al-ayyubi dia bukan orang Arab tapi dia adalah orang paling soleh di zaman itu mengalahkan orang Arab kenapa? di dalam Islam kalau mau mulia gak harus jadi orang Arab kau bukan Arab pun kalau kau rajin sholah, rajin belajar kau mengalahkan kenapa? inna akromakum maindallahi at-tokum yang paling mulia di syawada yang paling taqwa jadi bukan karena Arab sholahuddin al-ayyubi dia orang Persia dari suku Kurgi dia adalah orang yang kemudian memimpin pasukannya untuk membebaskan Yerusalem atau Majidil Aksa dari tangan orang-orang walisi perang salib dan sholahuddin menang dan sholahuddin ketika menang teman-teman tidak ada satu wanita pun yang lecet bukan mati lecet gak ada atau anak-anak kecil lecet gak ada sholahuddin atau orang yang sebenarnya mampu berperang tapi dia penghibarkan bendara putih sholahuddin aman tapi artinya apa perang akan terjadi yang memegang kekuasaan atas tanda Palestina adalah orang-orang yang menang perang tapi lihat jangan cuma lihat menang perangnya cara menangnya gimana tuh apakah Nabi Sulaiman kemudian membantai orang yang tidak bersalah tidak apakah Daud membantai orang yang tidak bersalah tidak apakah sholahuddin al-ayyubi membantai orang yang tidak bersalah tidak apakah kemudian Umar bin Khotab membantai orang yang tidak bersalah tidak sampai kemudian nanti Turki Usmani merebutnya kembali dari orang-orang Yunani di bawah siapa cucu-cucunya Muhammad Al-Fatih misalnya nah itu artinya apa kaum muslimen bisa gak menguasai Palestina bisa tapi ada waktunya kenapa dan teman-teman ingat bahwa kita ketika menguasai Palestina kita kita tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah biarkan Yahudi hari ini dia menang tapi ingat dia tidak menorehkan tinta emas dalam peperangan tapi dia menorehkan tinta merah karena apa dia telah menimbun anak-anak orang-orang tua wanita-wanita yang tidak berdaya bahkan rumah sakit di bawah reruntuhan beton ini bukan tinta emas dia menorehkan yang dia menorehkan tinta berdarah dan ini sejarah buat mereka untuk keterpurukan sebenarnya mereka menang secara fisik tetapi secara rohani mereka tidak menang kenapa mereka beban semua dunia mengutuk atas kekejaman mereka jadi mereka tidak pernah menang jadi teman-teman sekalian memang Palestine akan diguasai oleh pemenang perang dan kita saat ini memang kalah perang kenapa kita kalah karena mereka curang kenapa kita kalah mereka curang coba duel orang Palestina seribu mereka seribu duel coba kalah mereka takut mereka itu kenapa mereka menang dalam lagunya they came with plane and tank mereka datang dengan pesawat tempur dan tank orang tangan kosong dilempar pakai tank dia kalah dijatuhi pun dari atas nah artinya apa teman-teman kita sabar kita sabar ya kita doakan saja saudara-saudara kita tapi teman-teman ingat ya di Allah bahwa kita akan menang ya kita akan menang dan saya berstatement disini bahwa siapapun orang kalau ditanya dalam kasus ini kamu pro-Palestina atau pro-Israel untuk pro-Palestina kamu gak harus jadi seorang muslim kamu cukup menjadi seorang manusia kenapa orang Korea itu orang ateis tapi dia pro-Palestina kenapa dia melihat anak-anak yang meninggal di bawah rurung Tuhan ini kekejapan yang luar biasa artinya apa untuk membela Palestina gak harus menjadi seorang muslim tapi kau manusia atau tidak orang yang tidak mendukung Palestina ditanyakan jasadnya manusia tapi hatinya mungkin bukan manusia bahkan hari ini ada seorang wartawan dari Inggris yang dia ada di Gaza dia mengatakan apa bahkan nyamuk pun kalau bisa bahasa manusia dia pro-Palestina atau wartawan dari Inggris biar teman-teman tahu kurang lebih baik itu saya seperti itu mungkin terlalu panjang silahkan